Dan pemirsa Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD resmi memutuskan membuka diskusi antara aksesi maksud kami pemirsa dengan Indonesia dan keputusan ini diambil setelah penilaian berdasarkan maksud kami evidence based framework for the consideration of prospective members. Indonesia resmi ditapkan sebagai anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Keputusan ini diambil setelah penilaian berdasarkan evidence based framework for the consideration of prospective members. Keuntungan terbesar bagi Indonesia, proses aksesi OECD dapat meningkatkan pendapatan perkapita Indonesia. Selain itu keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu Indonesia yang menjadi negara pertama di ASEAN yang bergabung di OECD akan mendapat keuntungan dalam meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM menjadi pemain global hingga meningkatkan kualitas SDF. Selain itu Indonesia juga bisa memperluas pengembangan prioritas ekonomi hijau, digitalisasi, dan mendorong Indonesia segera lepas dari middle income trap. Dukungan tertulis terhadap proses aksesi Indonesia sudah diperoleh dari Australia, Jepang, Jerman, dan Slovakia. Dukungan ini menjadi kelanjutan dari peningkatan keterlibatan yang kerjasama Indonesia sebagai salah satu negara mitra utama OECD sejak 2007 lalu. Sekretaris Jenderal OECD, Matthias Korman, mengatakan keputusan untuk membuka diskusi aksesi akan memberikan manfaat bagi Indonesia dan OECD. Harapannya dapat memberikan dukungan bagi Indonesia dalam melanjutkan upaya reformasi untuk mencapai visi menjadi negara yang maju dengan pendapatan per kapital minimal 30.300 dolar AS pada 2045. Di Jakarta, Haji XJJ. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.